Siapa disini yang kangen banget sama rumah kami yang ada di Spanyol Aku mau nunjukin ini dulu karena ini penting banget Seperti yang kalian lihat ini sudah satu tahun tidak kami kunjungi Dan hanya beberapa kali saja dilihat oleh tukang kemun kami Karena beliau sudah tua namanya Pak Adrian juga Jadi dia itu tugasnya untuk kayak ngasih-ngasih air untuk tumbuhan-tumbuhan agar tidak mati ya Karena di Spanyol ini kan panas banget kalau misalnya lagi musim panas Nah ini lihat teman-teman debu-debunya masih seperti ini Dan harus aku sama Simon nanti bersihkan Jadi rumah ini terletak di pegunungan Andalusia Aku mau nunjukin buat kalian mungkin yang baru datang di vlog kami yang baru bergabung belum pernah lihat Aku bakal nunjukin Tapi kalau misalnya yang udah lama ngikutin aku kalian pasti udah tau Ini bukan beneran ini cicak bohongan Kalian ready? Welcome to our house Nah ini airnya sudah kami isi Bukan kami sih tapi ada yang biasa membantu kami untuk menyirami atau jaga rumah ini Yang ngisi teman-teman Yang ngisi airnya jadi sudah dibersihkan Jadi dua minggu yang lalu itu Simon dapat email Katanya ada cracking atau ada kerusakan di poolnya ini Di kolam renangnya ini Jadi Simon itu harus ngeluarin uang lagi untuk benerin ininya Apa sih namanya tuh? Kolam renangnya karena ada yang retak Tapi ya sudah lah inilah salah satu Ini ya teman-teman ya salah satu Bukan negatif sih Cuman salah satu hal yang kurang menyenangkan Yaitu kalau misalnya kita punya properti Apalagi tidak ditinggalin Itu maintenance-nya sangat amat tinggi Jadi buat kalian yang akan membeli properti harus diperhatikan juga Agar tidak pusing Karena kita ini udah pusing teman-teman Oh ya kita lihat sebelah sini Oh ini lihat Pohon-pohon tumbuh dengan baik Dengan sempurna Alhamdulillah Ini mungkin kalian yang udah ngikutin aku dari dulu Tau banget Bahwa dulu kita punya pohon palem yang besar banget Tapi karena tahun lalu itu pandemik Dan bener-bener lockdown total disini Jadi metong itu ya Apa namanya tuh Palm tree-nya kita Karena tidak ada yang datang untuk ngiram Karena disini kalau misalnya lagi musim panas Itu bisa sampai 40 celsiusan kayak gitu Begitu sih katanya Katanya Aku sih ngomongin apa yang orang-orang bilang katanya Kita mau lihat lagi Ini kita baru datang tadi malam Jadi kita belum Bener-bener membersihkan Tapi tenang aja kita satu bulan disini Jadi kita mau sehari dua hari Mau santai-santai dulu lah ya Mau istirahat Mau mengembalikan Mengembalikan energi Oh ya ini juga Udah dikasih Apa namanya tuh Tuh obat Biasa Tapi sayangnya aku sekarang lagi Datang bulan Jadi tidak bisa nyemplung nanti Sabar ya Palingan Simon nanti yang nyemplung Nah ini dia Seperti ini Situasinya aku mau diam sejenak Agar kalian bisa mendengar suara-suara serangga Aku gak tau kalian bisa ngedenger atau enggak Karena aku gak punya speaker Ini nge-shootnya Ngambil videonya hanya dari handphone aja Setiap kali aku datang kesini Aku selalu nunjukin kalian Betapa Alhamdulillah Masya Allah Tabaraka Allah Indahnya Jadi Aku ulangin lagi Mungkin kalian yang udah Sering nonton vlog ini Tapi buat kalian yang baru datang Yang baru bergabung Jadi rumah kami ini Terletak di Spanyol bagian selatan Kurang lebih satu jam dari Malaga Airport Nah ini adalah Pegunungan Andalusia Jadi kalau misalnya kita menuju ke sana Itu Granada Mungkin kalian tau Granada Yang suka nonton Korea Kan pernah ada Film Seri yang diambil shootnya di Granada Itu sebelah sana Granada Kemudian Yang itu adalah pabrik buah Gak tau itu kok gak ada orangnya Oh iya sekarang hari Sabtu Lupa Dan sebelah sana Kalau misalnya kita turun Sebelah sana itu jalan utama Jalan ke sana itu Sekitar 15 menit itu Udah kota Kota di pinggir pantai Namanya Almunekar Jadi Meskipun ini di pegunungan Letaknya Tapi Sangat amat Dekat kemana-mana Itu Sungai Sungai gak ada isinya Karena ini sedang Musim panas Kalau misalnya kalian Mau pergi ke Ski Atau Bener ya Ski ya Pokoknya yang Yang salju salju gitu Di balik Di balik Pegunungan itu Itu tuh adalah Untuk bermain Salju Jadi ini bener-bener Aneh banget Iklimnya Atau Cuacanya Atau apalah Kalian bilang Karena disini panas Tapi di bagian sana itu Hanya 1 km saja Itu Bener-bener dingin Sebelah sana Mungkin kalian yang udah pernah ngeliat vlognya Kalian bisa lihat vlognya Scroll down ke bawah Itu kalian lihat ada para rayang Nah Karena ini hari Sabtu Bukan karena hari Sabtu Tapi karena rumahnya Di atas Oh ini Di atas Pegunungan Jadinya sepi Ini udah mati Mati belum ya Tapi kayaknya nanti Mau di Mau dipakein Air Mau dipakein Yeay Kalian lihat itu apa Ya ampun Temen-temen Kalau di Indonesia Ini Gak akan kepake Kan Apa sih namanya tuh Daun pepaya Eh daun pepaya Daun banana Daun pisang Ya Allah Oon banget sih Itu daun pisang Kalau di Indonesia Kan kita di belakang rumah Banyak banget Tapi kalau di Inggris Itu mahal sekali Harganya Jadi ngeliat itu Aku tuh udah kepikiran Pengen bikin pepes Nah ini pohon Pohon ini temen-temen Kalau misalnya kalian yang belum tau Pohon Buah Buah zakar Eh buah zakar Buah apa Apa Kok lupa ada Apa ini temen-temen Buah zaitun Masya Allah Buah zaitun ya bener ya Ya pokoknya gitulah Nanti kalau misalnya aku salah Aku koreksi lagi Nah buah zaitun Zaitun Buah apa ya Iya buah zaitun Buah Buah tin Buah zaitun Buah Aduh lupa aku Kok aku jadi tiba-tiba ngeblank gitu Itu tempat buat poop Ditampung disitu Ini karena udah Hampir setahun Tidak pernah didatangin Temen-temen Aku jadi Masih takut untuk keliling-keliling Biar nanti Simon yang memeriksa Soalnya Takut ada binatang Yang masih sembunyi-sembunyi gitu Jadi biar Simon yang memeriksa semuanya dulu Baru Setelah Simon periksa Baru nanti kita Ini ya Kita bisa Explore Apalagi ini lagi musim panas Takutnya kan Hewan-hewan pada Keluar Jadi Lebih baik kita Bersembunyi saja Disini Sambil ngeliat pemandangan Kalian suka gak sih Ngeliat Pemandangan seperti ini Tapi maaf ya Ini masih berantakan Karena satu tahun Tidak kita datangin Meskipun Ada Pak Adrian Yang ngasih air Kepada tanamannya kita Tetap saja Kalau misalnya Bukan kita sendiri Sebagai pemilik rumah Tidak akan serapi Atau Se Ini Daripada yang 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 jagain ya Ini Ini Kayaknya harus dimatiin aja Ini panas banget Sekarang ini teman-teman Oh ini Simon cinta banget Ih aku gak mau deket-deket Soalnya takut Takut ada binatang Aku tuh takut sama binatang melata Gitu loh teman-teman Jadi aku ngeliat kanan-kiri Kanan-kiri Ini harus disapuin Palingan nanti siang Simon sapu Atau besok Karena hari ini Kita mau istirahat dulu Nanti kita ke kebun ya Pokoknya kalian harus Pokoknya kalian harus Yang namanya Ngikutin vlog aku terus Karena kita bakal seru-seruan Oke Ini apaan ini Buah Oh Bikin sambal Bikin sambal Nanti kita mau lihat Mau ngecek Apakah ada Apakah ada Avocado Tapi karena Kayaknya Bukan Musim Avocado Nah itu Itu masih tanahnya kita Teman-teman Tanahnya kita Sampai ke bawah sana Nanti kita lihat-lihat Kita lihat apakah Ada Yang mango Atau mangga muda Nanti kita bisa ngerujak Kemudian Itu ke bawah itu Nanti Kebun Kalian mau lihat gak Aku kasih lihat Sebagian besarnya aja ya Tapi belum kita jalan-jalan Pokoknya kalian harus Ngikutin Biar kita terus jalan-jalan Nah ini dia Nah ini Ini yang aku ceritain Yang tahun lalu Ini kita punya palm tree Yang besar banget Disini Tapi akhirnya Tumbang juga Karena Kekeringan Tidak ada yang ngurus Karena waktu itu Lockdown total Disini Dan benar-benar Disiplin Benar-benar Ketat banget Jadi Tidak ada yang ngurus Sama sekali Tidak ada yang ngasih-ngasih Air Dan kekeringan Jadinya Tumbang Ini Simon Benar-benar Patah hati Karenanya Simon itu orangnya Gimana ya Dia tuh patah hati Gampang banget Sama hal-hal Misalnya Tanamannya mati Binatang peliharaannya mati Dia tuh Langsung Langsung Drop gitu loh Broken heart Ini Biasanya Kita tanam Cabai-cabean Sebelah sana Tomat sebelah sana Karena ini kayak Mini garden gitu Tapi Sekarang lagi Berantakan sekali Harus kita bersihkan Kemudian ini Nah ini juga Ini Ini jalan menuju Ke Secret garden Jadi nanti dibersihkan Belum dibersihkan Pokoknya kalian ngikutin aja deh Vlog ini ya Nanti Kita bakal Cerita-cerita Nah Oh Teman-teman Ini ada motor Satu Ada dua motor Ini kalau di Indonesia Sudah aku kasih giveaway Tapi ini karena Sudah lama Tidak dipakai Jadi kita taruh saja Disini Ya gini Sampai tidak Kepakai Seperti ini Bukannya mau Bajir atau gimana Tapi Disini mau kasih kemana Teman-teman Kalau sudah di Indonesia Sudah aku Sudah aku bagiin Dan Tanpa pikir-pikir Cuma disini Mau kasih kemana Mau cariti juga Kemana caritinya Jadi ya Disimpan aja Sampai udah begini Palingan nanti Mau Tidak tahu nih Mau dimasukin kemana Tidak ngerti Nah ini Sebelumnya Simon itu punya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada lebih dari Lima Pohon seperti ini Apa ini namanya Teman-teman Pohon Christmas Gitu Tapi Again Karena tahun lalu Itu kekeringan Dan tidak ada yang Memberi 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 Air Jadinya Mati Sedih banget Karena pandemi Teman-teman Biasanya Kalau misalnya Tidak pandemi Teman-teman Simon itu rutin Tiga bulan sekali Pasti ngecek kesini Ini udah mati lagi Simon belum tahu Yang ini Simon belum tahu Pasti bakalan dia Sedih lagi Ini juga mati Kayaknya Kasian banget Si Simon Sedangkan dia Dia tuh sayang banget Sama tumbuhan Apa yang dia tanam Apa yang dia pelihara Itu dia benar-benar Cinta sekali Sama Ini Ini pete bukan ya Ini pete bukan ya Teman-teman Ini pete cina bukan Ini pete cina Ini pete cina bukan ya Ih Lamthoro Lamthoro Ya Allah Ini kalau beneran pete cina Aku mau bikin Botok ini Bikin botok Bikin botok Itu buah-buahan Udah mulai berbuah Aduh kayaknya Kita harus ngecek Buahnya kita nih teman-teman Tuh Pohon-pohon ini Pokoknya nyikuti terus ya Jangan kemana-mana Aku bakal update lagi Secepatnya Pokoknya Subscribe Ikutin terus Karena bakal seru-seruan banget Aku minta maaf Karena beberapa minggu terakhir Aku jarang update Tapi sekarang Aku janji Insya Allah Aku bakal update terus Dan kita bakal seru-seruan Di tanah kita Yang ada di gunung Di pegunungan Andalusia Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa